Intro Di dalam buku yang berjudul Technical Analysis for the Trading Professional, Constance Brown menyarankan bahwa osilator tidak berjalan atau tidak bergerak di antara angka 0 dan 100. Dan pernyataan ini juga merupakan nama bab pertama dalam buku tersebut, bukunya covernya seperti yang ada di layar ini. Brown mengidentifikasi kisaran bull market dan bear market untuk indikator RSI. Indikator RSI cenderung berfluktuasi antara angka 40 dan 90 di bull market atau ketika saham sedang uptrend atau trendnya naik dengan menggunakan zona 40 hingga 50 bertindak sebagai support. Kisaran ini dapat bervariasi tergantung pada parameter RSI. lalu juga kekuatan trend dan volatilitas saham yang mendasarinya. Grafik di layar ini menunjukkan RSI 14 minggu, jadi grafiknya weekly, untuk indeks SPY selama pasar bullish yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2007. Indikator RSI terlihat melonjak di atas 70 pada akhir tahun 2003 dan kemudian pindah ke kisaran bull market yaitu angka 40 hingga 90. Perhatikan baik-baik grafik di layar ini, perhatikan grafik harganya dan juga perhatikan indikator RSI. Ada satu overshoot di bawah 40 pada bulan Juli 2004, perhatikan. Dan indikator RSI juga membentuk zona support pada angka 40 hingga 50 setidaknya 5 kali dari Januari 2005 hingga Oktober 2007. Perhatikan anak panah warna hijau. Faktanya, perhatikan bahwa pullback di zona-zona ini, zona panah warna hijau dan zona overshoot yang terjadi ini, ternyata ini justru memberikan titik masuk yang berresiko rendah untuk berpartisipasi dalam trend naik. Di sisi lain, indikator RSI cenderung berfluktuasi antara angka 10 dan 60 ketika bear market atau trend turun atau downtrend, dengan zona 50 hingga 60 RSI ini bertindak sebagai resistance. grafik di layar ini menunjukkan indikator RSI 14 hari, jadi grafiknya harian untuk indeks dolar AS selama trend turun yang terjadi tahun 2009. Indikator RSI bergerak ke angka 30 pada bulan Maret, perhatikan baik-baik, untuk menandakan jika akan dimulainya kisaran bearish. Zona 50-60 RSI kemudian menandai resistensi hingga terjadinya breakout pada bulan Desember. Perhatikan gambar baik-baik, perhatikan angka-angka resistensinya, anak panah warna merah dan perhatikan lokasi breakout-nya. .